Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa suhabihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wa adullah syarikalah Wa ashadu an la muhammad dan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Rabi surah di sodri Wa yasir di amri Wa hlul uqdatan milisan Apa kabar anak-anak kelas 3? Kelas 3 buhayan Ibn Rus dan Ibn Tufay Alhamdulillah Luar biasa Allah Akbar Alhamdulillah dasyat Allahu Akbar Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat Nah ini kita gak kerasa ya Sudah masuk Pekan keempat ya Kalau TIK Pembelajaran TIK PJJ Dan Bapak tetap mengingatkan PJJ ini Walaupun belajar jarak jauh Kalian harus tetap semangat Kemudian Jangan menyepelekan materi ya Materi yang Bapak oleh kelas Bapak ibu guru oleh kelas Atau Guru-guru yang sudah diberikan itu Jangan sampai dispelekan Maksudnya ya Kerjakan sesuai yang diperintahkan Untuk TIK sendiri Untuk TIK sendiri ya Dari Bapak Pesan yang penting adalah Seperti yang Bapak waktu bilang Di awal pertemuan TIK Jadikan momen PJJ ini adalah Momen Pembelajaran TIK Lebih bermakna Gitu Ini sudah Sudah apa jelaskan Di pertemuan awal Jadi Dengan PJJ TIK ini Dan dengan PJJ ini TIK menjadi lebih bermakna Lebih banyak momen Jadikan momen Kalian untuk mengembangkan diri Gitu ya Itu sudah Mengaplikasikan kita Alhamdulillah Kalau untuk materi TIK sendiri Tidak Tidak Apa ya Tidak terlalu sulit Mungkin bahkan Kurang menarik Mungkin Misalkan Tapi Bapak Tetap menyampaikan materi Yang wajib Disampaikan di sekolah dasar SD Karena materi yang TIK di sekolah dasar ini Emang Minimal Kalian nanti harus Tahu Mengenal Biar nanti ketika SMP SMA tidak terlalu Gap text Setelah ini ya Baik Untuk materi TIK sekarang Bapak Akan mengajak kalian Mengenal program Microsoft Word Maksudnya Kemarin juga Maksudnya Lebih ke Mengenal tampilan Awal Microsoft Word Kalau sebelumnya Di pertemuan sebelumnya Kalian Lepajak Untuk Mengenal Apa itu Microsoft Word Dan Dan Bapak Sampaikan Melalui video Waktu itu Kemudian Bapak Kasih tugas Tentang Dua pertanyaan Kemudian Kalian Pemanggilan Sudah Dijawab Di buku tulis Pertanyaan pertama adalah Apa itu Microsoft Word Kedua Pertanyaan kedua adalah Mengapa Microsoft Word Disebut program Orang-orang terbaik Nanti Bukunya Buku tatatannya Sesekali akan Bapak minta Dikumpulkan di Kelas Ketika Orang-tua Kalian Mengambil Modul Mengumpulkan Modul Mungkin Akan sekalian Untuk diminta Membawa Buku tatatannya Dikumpulkan Nanti Akan periksa Kalau sekarang Bapak akan Mengecek kalian Membuka Microsoft Word Kemudian Mengenali Menu-menu Dan Tools Baik Microsoft Word Ini ya Karena Bisa melihat Ada bacaan Microsoft Word 2010 Adalah Program Pengelola Kata Dan Keberadaannya Sudah Selangat Lama Bahkan Sebelum Bapak lahir Sudah Ada Dari Dulu Microsoft Word Adalah Program Microsoft Yang Merupakan Bagian Dari Microsoft Office Kalau Bapak Klik Disini Kemudian Bapak Klik Ini Oh Program Disini Ada Nanti Microsoft Office Nah Di dalam Microsoft Office Ada Banyak Program Program Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Info Pad Microsoft Info Fight Filler Microsoft OneNote Dan seterusnya Salah Satu yang lain Adalah Microsoft Word Semua Program Ini Masuk Ketalam Kategori Microsoft Office Office Apa artinya Perkantoran Mungkin kantor Kalau kita Lihat di Bahasa Inggris Kamus Artinya Ketika kita Bekerja Ini akan Sangat Dibutuhkan Dimanapun Kita Bekerja Di bidang Apapun Kita Bekerja Akan Sangat Dibutuhkan Khusus Untuk Microsoft Ini Apalagi Karena Sebelum Kalian Bekerja Pun Ketika Masih Belajar Jadi Pelajar Sekret Kuliah Akan Sangat Dibgunakan Mengerjakan Tugas Membuat Makalah Membuat Laporan Itu Menggunakan Microsoft Penggara Kata Jadi Kalau Tidak Mengenal Dari Kecil Nanti Bisa Kualahan Ketika Membuat Tugas Sekolah Dan Yang Bapak Ini Guna Microsoft 2010 Jadi Ini 2010 Microsoft Word Sedangkan Microsoft Word Itu Terus Berkembang Teknologi Waktu 2003 Microsoft 2003 Sekarang Ada Microsoft Word 2019 Jadi Yang Bapak Gunakan Microsoft 2010 Tidak Apa-apa Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Microsoft 2013 2016 Bahkan Mungkin Ada Yang Menggunakan Microsoft 2019 Tidak Apa-apa Karena Pada Dasarnya Sama Menunya Hampir Sama Nanti Yang Membedakan Kalau Yang Sekarang Fiturnya Ada Tambahan Tambahan Fitur Tapi Bapak Tidak Jauh-jauh Kesana Pertama Nanti Kalian Kalau Mencari Microsoft Word Cari Yang Seperti Ini Logonya Terima Klik Kanan Kemudian Pilih Open Tunggu Sampai Muncul Lemak Kerja Ini Silang Saja Kalau Ada Seperti Itu Ini Bisa Kita Sebut Kertas 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 Menunggu Ada Kertas Kita Mengerti Kertas Kita Mengerti Kertas Baik Bapak 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 Mulai Jelaskan Tampilan Awal Ketika Kita Membuka Microsoft Word Maka Yang Akan Muncul Seperti Ini Di Atas Yang Bapak Tunjuk Ini Namanya Adalah Menu Menunya Menu File Menu Home Menu Insert Menu Page Layout Menu Reference Mail Links Review View Ada 8 Menu Sedangkan Yang Di Bawah Disebutnya Tools Sekarang Menu Yang Aktif Adalah Menu Home Seperti Artinya Rumah Maka Karena Dia Menunya Artinya Rumah Ini Ketika Kita Membuka Microsoft Rumah Seperti Ini Di Home Tools Ada Tools Paste Ada Tools Cut Copy Format Painter Terus Font Bold Italic Ketika Kita Menyerot Sebuah Simbol Atau Sebuah Tools Akan Keluar Namanya Bold Ini Namanya Tools Italic Ini Semua Tools Ketika Ketika Klik Menu File Akan Keluar Tombol File Tombol Tombol Save Tombol Save As Dan Tombol Tombol Lainnya Ketika Kita Klik Menu Insert Keluar Tools Yang Dalam Kelompok Insert Tools Cover Page Link Page Page Break Table Picture Clip Art Dan Sebagainya Paham Setiap Menu Memiliki Tomb Tombol Ini Tombol View Apa saja Ini Tombol Kemudian Untuk Di Luar Menu Menu Ini Ada Tombol Tombol Lain Tools Lain Seperti Di Atas Ini Ada Tools Save Yang Mana Bagian Dari Menu File Ada Lagi Disini Tiga Tools Yang Lain Undo Redo Dan Print Preview Kenapa Dibisahkan Diluar Karena Biasanya Empat Tombol Ini Yang Menjadi Atau Sering Digunakan Dalam Proses Pengetika Save Penting Karena Nanti Akan Digunakan Untuk Menyimpan Hasil Ketika Kita Kalau Nggak Disimpan Ngapain Kita Ngetik Ando Karena Nanti Ketika Ngetik Ketika Salah Klik Atau Salah Ketik Disa Dikebalikan Lagi Kalau Print Preview Untuk Mengecek Hasil Ketika Kita Sudah Rapi Ketika Sebelum Diprint Makanya Sipan Di atas Ini Biar Memudahkan Kita Untuk Memudahkan Mereksa Sebelum Tutup Kembali Kembali Home Disini Juga Ada Tools Atau Tombol Minimize Restore Kemudian Close Sudah Sudah Tau Atau Belum Ini Bapak Cek Aja Bapak Coba Aja Kalau Bapak Klik Ini Minimize Maka Cut Hilang Kemana Maka Software Ada Di Bawah Di Taskbar Namanya Kemudian Kalau Di Bapak Restore Ini Hanya Mengubah Ukuran Tampilannya Saja Kalau Ingin Kembali Klik Lagi Saja Close Ya Arti Apa Close Close Selesai Atau Tutup Tutup Keluar Untuk Ini Di Bawah Ini Page One Of One Artinya Dia Mesti Memberitahu Ini Adalah Halaman Satu Dari Satu Halaman Kalau Misalkan Bapak Ada Ngetik Banyak Misalkan Kayak Kalau Bapak Sudah Ngetik Banyak Sini Terpulis Ada Page One Of Three Halaman Satu Dari Tiga Halaman Ada Keterangan Words Sebanyak 524 Artinya Bapak Sudah Mengetik Sejumlah 524 Kata Tiga Halaman Dengan Total Kata 524 Kalau Kita Menulis Ya Pakai Pensil Tukupen Menulis 100 Aja Mungkin Terasa Begal Tapi Kalau Mengetik Tidak Terasa Tau Tau Sudah 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 Kalau Ini Language Atau Bahasa Yang Dimengatang Settingannya Bisa Bahasa Indonesia Bisa Inggris Bisa Arabik Malah Kita Orang Indonesia Inggris Saja Tapi Biasanya Boleh Pakai Inggris Karena Nanti Beberapa Program Microsoft Word Settingan Awalnya Biasanya Inggris Boleh Inggris Atau Nisial Sebelah Lagi Ada Tombol Tombol Lain Sebetulnya Tapi Ini Jangan Kita Gunakan Karena Fokus Di Menu Tuls Tuls Di Sini Paling Inilah Bapak Mau Bilang Kalau Ada Tombol Scroll Di Sini Untuk Menarik Ke Atas Ke Bawah Kalau Kita Ke Atas Seperti Ini Halaman Satu Kalau Ke Bawah Paling Bawah Hal Terakhir Sedangkan Yang Disini Adalah Zoom Out Dan Zoom In Tugas Untuk Zoom Out Lihat Semakin Terlihat Tipe Kecil Kecil Bukan Kecil Kecil Tapi Kita Melihat Lebih Kecil Aja Tapi Kalau Untuk Zoom In Kalau Kita Ingin Lebih Terlihat Tulis Ini Gimana Selera Kalau Orang Yang Minus Bisa Jadi Dia Ingin Dbd Besarkan Baik Hari Ini Tujuan Bapak Adalah Mengenalkan Menu Menu Dan Tools Belum Ke Fungsi Untuk Dipakten Nah Untuk Kelas Tiga Bapak Hanya Akan Mengajakkan Empat Menu Saja Yaitu Menu File Home Insert Page Layout Dan Setiap Menu Yang Bapak Jangan Nanti Tools Tidak Sama Bapak Pakai Contoh Untuk Insert Bapak Akan Mengajakkan Beberapa Tools Saja Dari Sekian Banyak Tools Ini Untuk Saja Nah Silahkan Sekarang Nanti Kalian Di Rumah Apa Ya Coba Buka Microsoft Word Kemudian Cek Cek Menunya Coba Tadi Bapak Bilang Microsoft Word Ada Ada Beda 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 Versi Ada Yang 2010 2013 2016 2019 Sambil Belajar Coba Nanti Kalian Buka Kemudian Untuk Peminta Di Buku Tulis T.I.K Kalian Coba Tulis Disitu Tulis Seperti Ini Kalian Bapak Jadi Tugas 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 Anggap Ini Buka Tulis Kalian Tugas Tugas IK Sini Tulis Tanggal Hanya Kalau Sekarang Bapak Ngetik Tang 8 Berarti 9 10 11 Ah 11 Agustus Pertama Tulis dulu Kalian di rumah Di komputernya Microsoft Word berapa Microsoft Word Maaf Word Bapak 2010 Terus di bahasa lagi tulis Daftar menu Daftar tombol menu Atau daftar Tadi bapak ada berapa Bapak tadi ada 8 Ada menu file Menu Home Kemudian yang ketiga Insert Keempat Page layout Ini kok 5 ya 4 5 nya tadi apa inget gak Reverence Yang ke-6 itu ada mailing 7 itu ada review Review Yang ke-8 ada Wah bapak inget ya Seperti itu cuman ditulisnya di buku Tulis Nah Di buku tulis Itu saja tugasnya loh Sudah kan Gak usah nulis tugasnya Menunya saja Nah itu saja tugasnya Nanti kalau sudah Mengajakkan tugas Seperti biasa Cukup Laporannya Checklist aja di grup WA kelas Grup WA kelas Checklist sudah mengecewakan Nanti bapak Dengan cek Buku catatannya Kapan Nanti bapak akan Infokan lagi Ke wali kelas Kapan orang tua Harus mengumpulkan buku Catatan kalian Ke sekol Paham ya Baik Dan di akhir video ini Lepaskan kasih Satu video tambahan Untuk Memotivasi kalian Agar Lebih Semangat Dalam Masalahkan PJC Mohon maaf Apabila ada kesalahan Yang benar Datangnya dari Allah Yang salah Datang dari Allah sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uertuf Arah Uertuf 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 I itu tidak ada apa-apa klik di moba panggilan klik di moba panggilan klik di moba panggilan itu sudah sudah kembali oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati